Tangerang, Wali Kota, Walkot, Tangerang Arif Wismansyah mengaku akan mengubah standar operasional SOP Ambulans di wilayahnya. Perubahan itu dilakukan agar ambulans bisa digunakan setiap keadaan darurat. Perubahan SOP Ambulans merupakan buntut dari peristiwa seorang paman bernama Supriyadi Membopong. Jenazah ponakannya, Hussein, 8, dari Puskesmas Cikokol, Tangerang, Supriyadi mengaku terpaksa membopong jenazah Hussein karena pihak Puskesmas tak memberikan layanan ambulans untuk mengantar ke rumah duka. Makanya, SOPnya, standar operasional prosedur, harus diubah, kok. Mereka, nggak ada empatinya, nggak ada kemanusiaannya begitu, kata Arif saat dihubungi detik kom dari Serang, Banten, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2019. 19. Arif menegaskan bahwa setiap keadaan darurat, sarana dan prasarana pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kota bisa digunakan warga. Dia menyebut tidak ada alasan bagi pegawainya untuk menolak permintaan warga yang sedang dalam keadaan darurat, yang namanya emergency. Alasan, nggak bisa gini pak, buat ini pak, gila, kiamat ini dunia, buat apa itu pemerintah. Tegasnya, dia menyebut pihak Puskesmas juga memiliki diskresi. Asal, sebut Arif, diskresi tersebut benar-benar digunakan dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan warga yang membutuhkan. Silakan mengambil tindakan yang perlu memanfaatkan peralatan. Semua peralatan yang ada, lakuin dong itu. Jelasnya, peristiwa Supriyadi membopong jenazah Hussein juga viral di media sosial. Arif memastikan akan memberikan sanksi kepada pihak Puskesmas Cikokol. Semua saya akan evaluasi. Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Bukan catatan lagi, tapi saya sanksi semua karena kenapa sih sistem merigit. Kaku, gini, kan di lapangan nggak bisa begitu. Kata Arif saat dihubungi detik kom diserang. Banten, Minggu, 25.8. Tonton video pilu, jenazah digendong karena ditolak pakai ambulans. Beri zak.